Demo tuntut kejaksaan bentuk tim periksa dugaan korupsi ADD Kabupaten Buru. Ikatan pelajar dan mahasiswa ilat IPMI bersama Komunitas Gerakan Pemikir Pemuda GKPM menggelar aksi demo meminta kejaksaan tinggi segera membuat tim khusus guna melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah desa ilat. Aksi para mahasiswa digelar di depan kantor kejaksaan tinggi Maluku. Pantauan tim DMS Media Group di depan kantor kejaksaan tinggi Maluku pada hari Kamis 12 November, mahasiswa yang datang sambil dikawal oleh pihak kepolisian dari Polresta Pulau Ambon bersama Polsek Sirimau. Di depan pintu gerbang, para mahasiswa berorasi menuntut pihak kejaksaan segera mengevaluasi dan menginvestigasi pemerintah desa ilat kecamatan Batabual, Kabupaten Buru. Mereka menilai pemerintah desa telah menyalahgunakan anggaran desa di mana tidak ada transparansi dalam menggunakan dana desa dan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Permendes No. 19 tahun 2017 tentang prioritas pembangunan desa. Di antaranya rehabilitasi lapangan sepak bola desa ilat dengan total anggaran sebesar Rp96.576.000 yang diduga tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Anggaran pengerjaan gerobak bakso tahun 2019 yang berjumlah satu unit dengan nilai anggaran keseluruhan Rp42.850.000 dan pemberian insentif terhadap toko agama, toko adat, dan toko masyarakat serta posyandu di desa tersebut. Setelah beberapa saat melakukan orasi, para mahasiswa diizinkan masuk bertemu dengan perwakilan Kasipenkum, Kejaksaan Tinggi Maluku, Sami Sapulete, mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Dan mahasiswa langsung membacakan pernyataan sikap mereka. Di depan para mahasiswa Kasipenkum secara tegas mengatakan seluruh persoalan dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa di setiap desa langsung ditangani pada setiap kejari dan kecap jari. Oleh karena itu dirinya berharap seluruh persoalan yang telah disampaikan langsung ke Kejaksaan Tinggi Maluku akan menjadi dasar untuk dilakukan pengawasan secara ketat pada setiap kejari dan kecap jari dalam menyelesaikan setiap kasus yang ditangani secara baik hingga tuntas. Setelah diterima dan mendapatkan penjelasan serta menyerahkan poin tuntutan, para mahasiswa yang tergabung dalam IPMI dan KGPM dengan tertib meninggalkan lokasi kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dan membubarkan diri dengan tertib. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!